Halo anak-anak, selamat pagi Hari ini kita akan belajar pengurangan bersusun puluhan Kalau kemarin kita sudah belajar pengurangan satuan Sekarang kita mau belajar pengurangan puluhan Kalau kemarin kan contohnya seperti ini 7 dikurang 3 7 dikurang 3 Hitung mundur, 7, 6, 5, 4 Ini yang namanya pengurangan satuan Sekarang kita mau pengurangan puluhan 25 dikurang 12 Ini yang namanya pengurangan puluhan Anak-anak, mana duluan yang harus dikurangi Sama seperti penjumlahan bersusun Satuannya dulu Sama-sama, satuan sama-satuan 5 sama 2 5 dikurang 2 5, hitung mundur 4, 3 3, lalu 2 dikurang 1 2 sebelum 2 berapa? 3, 2, 1 Ya, jadinya 25 dikurang 12 Sama dengan 13 Sekali lagi ya 26 26 Dikurang 14 Ya, mana duluan yang harus dihitung Hitung mundur Yang mana dulu yang harus dikurangi Yang satuan Tidak boleh ya Dari depan duluan Harus dari satuan Harus yang di belakang dulu Tidak boleh yang di depan 6 dikurang 4 Hitung mundur 4, 6, 5, 4, 3, 2 2 dikurang 1 2 dikurang 1 Mundur 2, 1 Ya Jadi 26 Dikurang 14 Sama dengan 12 Oke anak-anak Selamat belajar Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Selamat belajar